Halo guys, kembali lagi di channel Droom, dan selamat datang di plot Backshot Rulate. Backshot Rulate adalah game tabletop horror gerapan Michael Mnika yang dirilis pada tanggal 29 Desember 2023 untuk PC, dan secara keseluruhan membawakan konsep yang sederhana, di mana kita akan bermain Russian Rulate bersama seorang dealer misterius yang memiliki perawakan menyerupai iblis. Bedanya, alih-alih menggunakan revolver, senjata yang akan digunakan dalam permainan ini adalah shotgun. Bagi kalian yang belum familiar dengan Russian Rulate, itu adalah sebutan untuk sebuah permainan yang pertama kali diperkenalkan melalui film pendek berjudul Fatalist pada tahun 1840. Russian Rulate memerlukan sebuah revolver yang hanya diisi dengan satu peluru dan dimainkan oleh dua orang. Kedua orang ini kemudian akan mengambil giliran untuk memutar silinder revolver dan menembakkannya pada dirinya sendiri, berharap tidak ada peluru yang keluar dari sana. Permainan dinyatakan berakhir ketika salah satu dari mereka tertembak peluru revolver. Nah, Buxer Rulate juga mengusung konsep permainan yang serupa, namun dengan sedikit modifikasi. Dikisahkan, seorang protagonis tanpa nama, akan kita sebut John, mengunjungi sebuah kelemahan bawah tanah yang kotor namun masih aktif. Kamar mandi klub tampak tak terawat dengan tulisan afraid di salah satu cerminnya, seolah mempertanyakan keberanian John dalam menantang sang dealer. Untuk itu, John bergegas keluar dari kamar mandi dan memasuki sebuah ruangan khusus, tempat ia segera disambur oleh dealer yang menyerahkan sebuah kontrak untuk ditanda tangani. Jelas tertulis di bagian atas kontrak, pelepasan tanggung jawab secara umum. Menandakan bahwa apapun yang terjadi kedepannya bukan merupakan tanggung jawab dealer, termasuk kematian John. Sayangnya, isi dari kontrak tidak bisa terbaca, sehingga kita tidak bisa menggali lebih dalam mengenai detail kontrak tersebut. Setelah John menandatangani kontrak, permainan pun dimulai dengan total 3 ronde. Dimana dalam ronde pertama, mereka disuguhkan dengan 1 peluru sungguhan dan 2 peluru kosong yang dimasukkan oleh dealer ke dalam shotgun secara acak. John mendapatkan giliran pertama. Namun yang membuat permainan ini berbeda dari Russian Roulette adalah jika dalam permainan Russian Roulette kita harus mengarahkan senjata pada diri sendiri. Dalam permainan ini, Baksyou Roulette, kita bisa memilih untuk menembakkan senjata pada diri sendiri atau pada lawan. Jika kita memilih untuk menembakkan senjata pada diri sendiri dan ternyata peluru yang kita tembakan adalah peluru kosong, maka kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu giliran bonus. Atau dengan kata lain, melewati giliran dealer. Setiap pemain memiliki 2 nyawa dan ronde hanya akan dinyatakan berakhir ketika nyawa salah satu pemain habis. Tapi tenang, meski dealer adalah entitas mengerikan menyerupai iblis, ia akan tetap bermain secara sportif mengikuti peraturan yang ada. Jika kita perhatikan baik-baik, setiap kali John ingin menembakkan senjata, entah pada dirinya atau pada dealer, tangannya selalu menjadi sangat gemetaran. Menandakan bahwa dia adalah orang biasa yang sebenarnya ketakutan memainkan permainan mematikan semacam ini. Di saat ketiga peluru tadi sudah habis, maka peluru-peluru lain akan diberikan lagi dengan perbandingan antara peluru asli dan peluru kosong yang berbeda. John berhasil memenangkan ronde pertama, dan meski dealer sudah terkena tembakan shotgun sebanyak 2 kali, ia masih hidup dan menantang John untuk lanjut ke ronde kedua, di mana ronde ini akan dibuat lebih menarik dengan keberadaan beberapa benda yang bisa membantu John dalam memenangkan permainan, atau malah menyulitkannya. Kini, masing-masing pemain memiliki 4 nyawa dan akan diberikan 2 benda setiap sebelum memulai giliran, Ada 5 jenis benda yang diberikan dalam ronde ini, diantaranya adalah kalengbir, borgol, gergaji tangan, rokok, dan lup. Kalengbir berguna untuk mengokang shotgun tanpa harus menembakannya. Borgol berguna untuk melewati giliran lawan. Yap, bahkan dealer memborgol tangannya sendiri jika kita mengaktifkan fungsi ini. Gergaji tangan berguna untuk melipat-gandakan kekuatan peluru shotgun sebanyak 2 kali, yang artinya jika kita berhasil menembakkan peluru asli pada dealer, nyawa dealer akan berkurang 2. Rokok berguna untuk memulihkan 1 nyawa. Dan lup digunakan untuk mengintip ke dalam shotgun, peluru mana yang akan ditembakkan selanjutnya. Menariknya, pada satu titik saat John hendak mengambil 2 barang yang diberikan padanya sebelum memulai giliran, ia menemukan selembar kontrak sama yang ia tanda tangani sebelum memulai permainan Buckshire Roulette, kontrak pelepasan tanggung jawab secara umum. Namun, kontrak itu ditanda tangani oleh God dan dipenuhi dengan bercak darah. Setiap kali John terkena tembakan dealer namun masih memiliki sisa nyawa, defibrillators akan muncul untuk membangunkannya kembali. Namun jika John tertembak dan tidak lagi memiliki sisa nyawa, maka ia akan melihat bagaimana seorang dokter membangunkannya menggunakan alat yang sama. Dan saat tersadar, ia mendapati diri kembali ke kamar mandi, mengulangi ronde 2 dari awal. Memenangkan ronde 2, John lanjut ke ronde terakhir, di mana dalam ronde ini tidak ada lagi yang namanya defibrillators dan transfusi darah. Sebuah alat pemotong dipasangkan ke perangkat penopang nyawa dari masing-masing pemain, sehingga meski mereka memiliki total 6 nyawa, 2 nyawa terakhir bersifat lemah. Yang artinya jika keempat nyawa pertama sudah habis, alat pemotong akan dijatuhkan dan pemain tersebut hanya memiliki 1 kesempatan terakhir untuk hidup. Dengan memanfaatkan 4 barang pendukung yang diberikan setiap giliran, John pada akhirnya berhasil membunuh dealer, memenangkan permainan buckshot roulette. Sekilas mata merah menyala terlihat dari bayang-bayang kegelapan, sebelum kemudian sebuah mesin mengantarkan koper berisi sejumlah uang, yang kemudian dibawa pulang oleh John bersama dengan shotgunnya. Bad ending akan terjadi jika kita kalah dalam ronde terakhir. Setelah tertembak mati, John mendapati diri di sebuah dimensi putih yang dikelilingi dengan sesuatu yang tajam. Burung terlihat berterbangan di udara, dan game berakhir begitu John membuka sebuah gerbang dan kamera mengarah ke langit. Terima kasih telah menonton! Mike Lobnicka selaku sang developer tampaknya memang sengaja tidak membeberkan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi di sepanjang game. Karena jika kita memainkan beberapa game horror yang pernah ya rilis sebelumnya pun, kita akan dibuat bingung dengan ending yang selalu menggantung dan minimnya petunjuk cerita yang diberikan. Tapi untungnya, melalui satu petunjuk kecil di buckshot roulette, cerita game ini bisa sedikit diperjelas. Di ronde 2 saat John hendak mengambil barang pendukung yang diberikan padanya sebelum memulai giliran, ia sempat tidak sengaja menemukan selembar kontrak sama yang sebelumnya ia tanda tangani. Kontrak pelepasan tanggung jawab secara umum yang melepaskan dealer dari tanggung jawab jika lawannya mati. Namun kontrak ini ditanda tangani oleh seseorang dengan alias God. Bagaimana jika God bukanlah alias dari seseorang, melainkan memang God atau Tuhan? Dealer misterius yang kita hadapi di sepanjang game adalah entitas iblis, terlihat dengan jelas dari perawakan fisiknya yang memiliki gigi tajam dan dua tangan melayang. Lebih lagi, ia tidak pernah merasa bersalah atau ketakutan saat menembakkan shotgun. Nah kemungkinan di masa lalu, God pernah ikut memainkan permainan buckshot roulette menghadapi isang iblis, namun berakhir kalah. God dibunuh oleh iblis dengan menggunakan shotgun, menjelaskan darah kering yang ditinggalkan di kontrak tersebut. Adegan lain yang bisa membuktikan teori ini lebih jauh adalah ketika kita mendapatkan bad ending, atau ketika John mati di ronde ketiga. Ia berpindah ke sebuah dimensi putih yang tampaknya adalah Akhirat. Dunia Akhirat digambarkan tandus dan rusak, karena kenyataan bahwa God atau Tuhan yang menguasai dunia itu sudah tidak ada. Dengan ketidakhadiran God, dealer kemudian memancing lebih banyak korban dalam permainan buckshot roulette ciptaannya dengan tawaran menggiurkan berupa uang. Salah satu korban yang terpancing adalah John, sang protagonis utama. Sudah jelas, John tidak terbiasa dengan urusan membunuh dan dibunuh. Terlihat dari tangannya yang selalu gemetaran ketika ia mengarahkan shotgun. Tapi mungkin karena ia terdesak secara finansial, ia akhirnya memutuskan untuk memainkan permainan itu, bersepakat dengan sang iblis sendiri. Bahkan sampai akhir pun ketika John memenangkan permainan, kita tidak pernah tahu apakah dealer sudah benar-benar mati atau tidak. Karena sekilas, kita bisa melihat mata merah menyala yang muncul dari balik bayang-bayang kegelapan. Tapi menilai dari salah satu perkataan dealer di ronde ketiga, kita menari di ambang kehidupan dan kematian, kemungkinan dealer memang sudah siap untuk mati terbunuh di tangan John. Lagi pula di sepanjang permainan, ia bermain dengan sportif. Yang pastinya, John pada akhirnya menjadi kaya. Yay! jadi begitulah kesimpulan yang bisa kami dapatkan untuk cerita game bagi short roulette bagaimana menurut kalian? silahkan beberapa aja di kolom komentar di bawah request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke instagram kami di idroom1 jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan koneng-koneng kami dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton dan merequest video ini and see you guys in the next video stay wrong